Macetnya roda ekonomi akibat pandemi COVID-19 membuat pengrajin maupun pengusaha mebel di kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah harus memutar otak. Ide untuk membuat produk bike stand atau standar sepeda dari kayu pun muncul mengingat demam sepeda yang melanda masyarakat di masa pandemi saat ini. Macetnya sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19 membuat seorang pengrajin dan pengusaha mebel di kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah harus memutar otak untuk tetap menyelamatkan usaha serta pekerja mereka. Demam bersepeda yang melanda masyarakat di masa pandemi inilah yang akhirnya menjadi calah usaha alternatif dan dimanfaatkan betul oleh Misbah Rudin, salah satu pengrajin mebel dan furniture di Jepara, Jawa Tengah, yang akhirnya mengalihkan usaha mebelnya dan memproduksi pegstein atau standar sepeda dari kayu untuk sepeda lipat. Karena dikala pandemi COVID-19 ini, ini penjualan yang menurut kita, ada penurunan order, kita berharap mencoba untuk membuat pegstein sepeda lipat. Ini sudah berapa lama mas? Kurang lebih satu bulan lebih. Produksi pegstein ini laris manis, diburu hampir seluruh kota besar di Indonesia, bahkan dari reseller telah menembus pasar mancanegara seperti Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Backstein ini sejatinya berbentuk sederhana. Dengan dasar kayu persegi panjang, di tengahnya ada sebuah tongkat bulat dengan panjang sekitar 40 cm sebagai penyangga sepeda. Di bagian dasar backstein pun disablon aneka tulisan merek sepeda sesuai pesanan. Backstein karya Misbah Rudin ini dibanderol senilai Rp150.000. Harga ini dinilai cukup terjangkau jika dibandingkan dengan harga backstein yang asli, yang cukup tinggi di kisaran harga Rp900.000. Dalam sehari-hari, rata-rata pihaknya mampu memproduksi Rp200.000 hingga Rp250.000 backstein. Sementara itu, untuk bahan dasar yang digunakan adalah kayu mindi. Kayu mindi dipilih karena selain memiliki kekuatan, kayu ini mempunyai seluruh dan serat yang lebih estetik dibandingkan kayu lainnya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Utomo, Metro TV